Dan saudara kita mulai kompas pekalangan dengan terjadinya kecelakaan beruntun di jalur tol yang melibatkan 5 mobil yang dikendarai para pemudik. 5 unit mobil pemudik yang berangkat dari Jakarta dan Bekasi terlibat kecelakaan beruntun di jalur tol kilometer 291 Ruas Tosurada di Tegal. Meskipun ada korban jiwa namun kecelakaan ini membuat kelima mobil itu mengalami kerusakan parah. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol desa Tosurada di Tegal di kilometer 291, 4 minibus pemudik yang terlibat tabrakan beruntun mengalami kerusakan pada rangka depan dan rangka belakang. Keempat kendaraan harus diderek karena mesinnya tak bisa dihidupkan. Kecelakaan bermula saat keempat kendaraan melaju beriringan ke arah Semarang. Tiba-tiba saja sebuah kendaraan pemudik yang tidak diketahui identitasnya mengeram berdadak, sehingga ditabrak binibus di belakangnya. Tiga kendaraan lain tak sempat mengeram sehingga saling menyeruduk. Kendaraannya menjadi biang kecelakaan kabur. Akibat kecelakaan ini harus kendaraan sempat tersendat sehingga menimbulkan antrian panjang. Beruntung petugas direktor dan polestikal segera tiba di lokasi untuk mendorong keempat kendaraan ke lajur darurat. Terima kasih telah menonton. Keempat kendaraan dievakuasi menggunakan mobil dierek milik operator jalan tol. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun akibat mengalami kecelakaan, para penumpang kendaraan harus terhambat pulang ke kampung alaman karena kendaraannya rusak. Para pemudik rata-rata berasal dari Jakarta dan Bekasi yang akan menuju ke sejumlah kota di Jawa Timur. Kasus kecelakaan ini ditangani unit lakal lantas Polres Tegal.